Hasil eksekusi barang rampasan negara yang dilelang oleh Kejaksaan Negeri melalui kantor pelayanan kekayaan negara dan lelang pada Kamis 20 April 2017 dilakukan secara online sejak pukul 9 hingga 11 siang dan diikuti oleh tujuh peserta lelang. Dari tujuh barang rampasan yang disita, Kejaksaan Negeri yang laku terjual saat proses pelelangan hanyalah 4 unit, yang terdiri dari 3 unit kendaraan roda 2 dan 1 unit kendaraan roda 4. Dijelaskan Yusri, Pejabat Lelang Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang atau KPKNL Kota Bontang, bahwa hasil pelelangan yang dilakukan secara online sejak tahun 2014 lalu berhasil menghimpun penjualan dengan total nilai mencapai Rp40.857.880. Dimana untuk kendaraan roda 2 Honda Spacey laku terjual sinilai Rp1.753.180. Sepeda motor Yamaha Mio dengan nomor polisi KT6320NF terjual dengan harga Rp1.194.500. Yamaha Mio nomor polisi KT2404RAV dengan nilai jual Rp4.540.000. Dan satu unit mobil Xenia Putih dengan nomor polisi KT1452LJ terjual dengan harga Rp33.370.200. Sementara untuk tiga unit barang lainnya belum laku terjual lantaran tidak adanya penawaran. Jadi memang hari ini sesuai jadwal lelang eksklusi barang Rampasan Dekasaan kita laksanakan proses penawaranannya jam 9 sampai jam 11 tadi. Dengan hasil dari tujuh unit yang kita laksanakan ngelelang hari ini mengenalui internet ya, EOXEN dengan cara penawaran Open BD. Akhirnya tadi hasilnya untuk yang dari tujuh unit tadi ada empat unit yang laku terjual. Sementara itu Kasubak Bin Kejaksaan Negeri Bontang Luter Tebuna menyatakan bahwa tiga unit barang yang belum laku terjual akan kembali dilelang. Namun dalam waktu yang belum ditentukan. Tidak adanya penawaran terhadap tiga unit tersebut lantaran limit yang terlalu tinggi. Untuk itu akan kembali dilakukan pemeriksaan kondisi fisik oleh instansi yang berwenang. Sebelum akhirnya kembali dilakukan pelelangan ulang melalui perantara KPKNL Kota Bontang. Ada dari tujuh unit ini ada empat unit yang laku. Masih ada sisa tiga unit. Nanti yang tiga unit ini akan kita lakukan dalam ulang. Tapi bukan dalam jangka waktu dekat. Karena ini bisa saja tidak ada penawaran ini karena limitnya terlalu tinggi. Jadi akan diadakan pemeriksaan kondisi fisik dan penentukan harga limit kembali oleh instansi yang berwenang. Bukan kejasaan yang menentukan harganya. Jadi instansi yang berwenang yang bisa menentukan harga limitnya. Tinggal kami setelah itu melakukan lelang kembali melalui perantara kantor lelang kembali. Untuk diketahui, hasil eksekusi barang rampasan negara yang dilelang tersebut terdiri dari tiga unit kendaraan roda empat dan empat unit kendaraan roda dua. Hasil barang rampasan dengan tindak pedana narkoba dengan hasil putusan yang telah ingkrah di Kejaksaan Negeri Bontang. Yuli, PKTV, Muartakan.